Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang prinsip stratigrafi. Karena prinsip stratigrafi merupakan salah satu segmentasi dari perpuliaan pemetaan guliki pendahuluan. Pertama yang saya akan jelaskan lebih dahulu adalah mengenai capaian pembelajaran mahasiswa pada kesempatan hari ini. Satu yang perlu kita pahami adalah mahasiswa mampu menemukan data. Jadi bagaimana mahasiswa mampu menemukan data untuk segmentasi stratigrafi adalah bahwa kita bisa melihat sebuah satu contoh. Biasanya data ini bisa kita temukan pada bagian tebing. Tebing-tebing yang secara natural tererosi. Ada juga kita kita menemukan sebuah singkapan atau data stratigrafi itu di tubuh sungai. Ada di tubuh sungai dan ada juga yang di bagian tebing seperti ini. Itu cara menemukan data stratigrafi. selanjutnya mahasiswa mampu menulis data objektif di lapangan. Sekarang bagaimana kita mampu menuliskan sebuah data stratigrafi. Jadi data stratigrafi ini harus kita rekod dengan baik, harus kita rekod dengan sistematika sehingga dari data yang kita rekod itu dapat kita pelajari ke depannya. Jadi ini ada sebuah singkapan, kebetulan singkapan berada di bagian sisi jalan, sisi jalan bono. Kemudian ini kita lihat dari dimensinya, dimensi tebal. Di sini ada dimensi tebal, ada juga dimensi lebar. Kita bisa tengok di bagian dimensi lebar. Maka kita akan menentukan bagaimana kita akan memulai merekod data tadi. Pada umumnya, untuk merekod data stratigrafi itu dimulai dari yang paling bawah. Atau yang biasa kita sering pelajari adalah bagian yang tertua dulu. Jadi kalau kita melihat bagian yang tertua mana? Bagian yang tertua mulai dari bawah sampai ke atas, itu menuju ke bagian yang paling muda. Untuk kasus-kasus tertentu, menentukan bagian bawah atau menentukan bagian atas, menentukan bagian yang lebih tua daripada menentukan bagian yang lebih muda, itu kita akan melihat sebelumnya apakah kondisi ini dalam kondisi normal atau tidak. Kira-kira ada tidak gangguan strukturnya. Sehingga kita harus memahami dulu stratigrafinya. Pada singkapan ini, yang berada di depan kita, ini merupakan singkapan yang cukup ideal untuk kita lakukan pengambilan data untuk merekod data stratigrafi. Dimana singkapan ini secara umum belum terganggu struktur secara signifikan. Artinya, data singkapan ini bisa kita mulai ukur, mulai dari yang paling bawah sampai kepada yang paling atas. Untuk pengukuran, kita menyediakan form pengukuran stratigrafi seperti pada form di depan ini. Baik, saya kembali jelaskan mengenai langkah-langkah pengambilan data. Dimana langkah-langkah pengambilan data ini merupakan salah satu capaian pembelajaran mata kuliah pemetaan gelubi pandulan pada segmentasi prinsip stratigrafi. Untuk kalian bisa melihat form data yang ada di dalam layar monitor, maka akan saya mulai jelaskan di sini ada namanya stasiun. Jadi, untuk kasus ini kita tidak memerlukan stasiun. Untuk singkapan ini, kita langsung mengukur mulai dari bagian bawah menuju ke bagian atas. Ini stasiunnya satu. Kemudian sebelum kita ukur secara menyeluruh, kita pastikan azimutnya. Azimut di sini dipakai untuk menentukan posisi singkapan terhadap arah utara. Caranya dengan langsung membuka kompas, kemudian kita arahkan ke arah utara langsung. pada bagian visir pada sebuah kompas. Jadi, arah utara berada di sebelah sana. Sana utara, kemudian di sana ke arah selatan. Itu adalah azimut. Kemudian di sini ada setrek. Kita bisa mengambil data setrek pada lapisan ini. Maka dengan menggunakan prinsip tangan kiri, kita bisa memastikan bahwa kedudukan lapisan ini berada ke arah dalam. Lapisan ini miringnya ke arah dalam. Bisa kita coba, kita peragakan seperti ini. Jadi, arah ke sana itu adalah arah setrek daripada jurus lapisan singkapan. Arah jempol masuk ke dalam. Ini bisa kita namakan sebagai arah kemiringan sebuah lapisan. Kita ambil sebuah keyboard. Kita ambil sebuah keyboard dan juga kita ambil sebuah kompas. Lalu kita tempelkan pada bidang perlapisan. Mana yang disebut sebagai bidang perlapisan? Bidang perlapisan adalah bidang yang mempunyai bidang jatar seperti ini. Ini namanya bidang perlapisan. Sehingga ini bisa kita tempelkan. Dengan begitu, ini bisa kita letakkan seperti ini. Maka pada pembacaan setrek, ini mempunyai kedudukan setrek itu adalah N210. Kurang lebih N210. Berarti kita akan tulis not 210 ish. Ya, derajat not 210 derajat ish. Kemudian, untuk arah dipnya, kita ulangi pada posisi yang semula. Kemudian kita letakkan kompas seperti ini. Kita letakkan kompas di sini. Kita letakkan di sini kurang lebih misalnya 10 derajat. Berarti lapisan ini mempunyai kemiringan lapisan itu adalah 10 derajat. Setelah itu, kita masuk ke jarak. Ya, jarak. Jarak di sini kita tidak memerlukan data jarak karena singkapan ini bisa langsung kita ukur. Langsung kita ukur. Ketebalannya bisa langsung kita ukur. Pada kasus-kasus tertentu, bisa saja kita menggunakan data jarak. Biasanya itu yang berada di unsur-unsur stratigrafi atau pengukuran stratigrafi yang berada di tubuh sungai. Begitu. Nah, untuk singkapan ini, kita bisa langsung mengukur. Mulai dari ketebalan per lapisan. Ini kita mengukurnya, ini per lapisan. Jadi tidak diukur sembarangan, tetapi kita bisa mengukurnya per lapisan. Setiap lapisan yang berbeda komposisi, setiap lapisan yang berbeda berdasarkan ukuran butir, setiap lapisan yang berbeda warna, setiap lapisan yang berbeda struktur sedimen, setiap lapisan yang berbeda derajat pembudaran, itu bisa kita ukur masing-masing ketebalannya. Jadi, perbedaan dari sebuah lapisan yang kita ukur ini, ini dibedakan atas data fisik yang berbeda. Contoh, satu warna ini warnanya berbeda. Maka kita akan ukur setiap kali warna yang berbeda. Kemudian, dari komposisi, ada sebuah lapisan yang mempunyai komposisi berbeda dengan komposisi lapisan di atas atau di bawahnya, maka itu diambil berbeda. Dan seterusnya. Jadi, diharapkan dari pengambilan data berdasarkan perbedaan fisik, ciri fisik, itu nanti kita akan memperlihatkan sebuah susunan data yang teratur. Mulai dari yang bawah sampai kemudian yang di atas. Kemudian, pendeskripsian. Deskripsi daripada sebuah pengukuran stratigrafi, ini ada pengukuran yang dalam bentuk kuantitatif, ada juga yang dalam bentuk kualitatif. Salah satu data yang dalam bentuk kualitatif, itu adalah deskripsi. Bagaimana cara kita mendeskripsikan sebuah batu unsur stratigrafi di sini? Mulai dari warna, ukuran butir, derajat pembudaran, derajat pemilahan, kemudian struktur sedimen, derajat pemilahan, kemudian komposisi, porositas, dan kemudian nama batuan. Nama batuannya apa? Yang terakhir gitu ya. Jadi seperti itu. Cara pendeskripsiannya mulai dari warna tadi ya, sampai nama batuan. Seperti yang pernah kita lakukan pada praktikum petrologi. Jadi begitu untuk teknik pengambilan data. Baik, sebelum kita melaksanakan pengukuran, untuk langkah selanjutnya, saya akan perkenalkan di sini alat dan bahan dalam pengukuran stratigrafi. Pertama bahan yang kita sediakan, di sini ada form pengambilan data. Form pengambilan data ini harus ditulis pada saat kalian melakukan pengukuran secara langsung di lapangan. Kemudian di sini ada kompas. Kompas di sini berguna atau di kegunaan daripada kompas, ini adalah untuk menentukan ajimut. Untuk menentukan ajimut. Kemudian untuk menentukan jurus perlapisan. Kemudian juga bisa untuk menentukan arah kemiringan sebuah lapisan. Ini kompas. Kemudian ini ada tabel atau komparator skala windward. Komparator ini dipakai untuk kita membantu untuk menganalisis atau menentukan besar butir. Di sini ada besar butir clay, ada silk, very fancy, fancy, medium fancy, sampai dengan corsain. Mulai dari lempung, lano, pasir sangat halus, pasir halus, pasir sedang, dan pasir kasar. Ini dipakai untuk kita membantu menentukan besar butir yang ada dalam objek data. Ini skala windward namanya. Setelah itu, kita juga membutuhkan salah satu alat yang tidak kalah penting. Di sini adalah satuan penggaris. Satuan ukuran. Di sini dalam bentuk sentimeter sampai dengan meter. Ini dipakai untuk menentukan ketebalan sebuah lapisan. Ini ada penggaris. Kemudian, di sini ada GPS. Di GPS ini berguna untuk menentukan lokasi secara spasial dari titik pengukuran ke titik pengukuran selanjutnya. Ini ketinggian juga bisa kita ambil dari data GPS. Kemudian lokasi, koordinat, kita ambil dari data GPS. Kemudian selanjutnya, di sini ada yang disebut sebagai HCL. HCL ini berguna untuk menentukan apakah komposisi batuan itu bersifat karbonat atau bersifat non-karbonat. Dari HCL ini, kita akan bisa merikut data apakah batuan ini bersifat karbonat atau non-karbonat. Selanjutnya, ini ada palu sedimen. Alat ini dipakai untuk membantu kita melakukan pendeskripsian secara objektif pada singkapan yang bersifat keras atau lunak atau urai atau yang bersifat urai atau yang bersifat kompak. Jadi, bisa kita manfaatkan palu sedimen di sini. Selanjutnya, di sini ada clipboard. Clipboard di sini dipakai untuk membantu kelancaran pengukuran data stratigrafi dan juga sebagai media dalam pengukuran kedudukan sebuah lapisan. Seperti ini. Dan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi, sudah saya jelaskan mengenai alat dan bahan yang dipakai di dalam pengukuran stratigrafi. Pada sesi selanjutnya, kita masuk kepada capaian pembelajaran dan mahasiswa mampu menuliskan data. Jadi, sebelum kita menulis data, kita mulai dari menentukan stasiun atau lokasi pengamatan. Kita isi di sini 0-0-1, kita anggap. Kemudian, hari dan tanggal ini hari Senin, tanggal 23 November 2020. Kemudian, kita langsung menuju sketsa secara umum. Jadi, untuk sketsa, bisa kita buat seperti ini untuk singkapan yang berada di depan kita. Kemudian, ini ada sebuah vegetasi. Ini vegetasi. Untuk arah utara. Kemudian, ini ada sebuah lapisan. Nah, ini ada litologi ya. Litologi. Ini litologi. 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 Ini sketsa. Yang penting daripada sebuah sketsa adalah informasi tentang data geologi. Yang kita fokuskan di sini adalah informasi tentang data geologi. Di mana tadi untuk arah azimut. Di sini kita letakkan arah azimutnya adalah azimutnya N010 derajat is. Ini adalah azimut. Kemudian, setelah kita membuat sketsa, maka data selanjutnya adalah menentukan vegetasi. Kita di sini ada vegetasi rata-rata adalah pohon karet ya. Pohon karet. Kemudian, ada akasia. Kemudian, untuk morfologi. Untuk daerah yang kita ukur berdiri saat ini ada morfologi berbukitan gelombang. Berbukitan gelombang rendah sampai dengan kecil. Kemudian, untuk slope. Untuk slope kita melakukan pengukuran dengan menggunakan kompas. Seperti ini. Kemudian, untuk waktu kita tulis pukul 10. 10.10 sampai dengan selesai. Cuaca cerah. Lokasi jalan raya Bono. Kemudian, untuk arah foto. Foto itu pada bagian terakhir setelah kita melakukan pengambilan data. Untuk pengambilan data sendiri kita mulai dari data pengukuran Atau juga kita bisa melalui Mulai melakukan pendataan data diskripsi. Jadi, data yang kita ambil di sini ada dua jenis. Data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sendiri terdiri dari pengukuran ketebalan, kedudukan lapisan, kemudian anjimut, kemudian pengukuran koordinat X, Y, J, Z. Kemudian, untuk yang pengukuran diskriptif atau pengukuran kualitatif. Di sini ada warna segar dan warna lapuk. Di sini ada dua warna. Pertama adalah warna segar dan warna lapuk. Warna segar dan warna lapuk itu seperti apa? Warna lapuk itu adalah warna yang tampak pada permukaan lapisan. Seperti kita lihat, di sini ada warna coklat, coklat kemerah-merahan. Ini disebut sebagai warna lapuk. Bagian atas, di sana ada terbentuk soil ya. Sudah dalam batuan yang sudah bersifat soil atau lapukan batuan yang berubah menjadi tanah. Tanah top soil atau yang disebut sebagai top soil. Kemudian pada bagian bawah ini masih tingkat pelapukan masih belum terlalu signifikan sehingga data asli daripada data stratigrafi masih dapat kita lihat. Warna segar. Untuk warna segar sendiri di sini ada warna yang asli dari objek data singkapan. Di sini kalau kita lihat warna segarnya berwarna aru-aru. Warna aru-aru krim sampai kepada warna aru-aru keputihan. Jadi warna segar ini adalah warna asli daripada objek data di lapangan. Bisa kita ambil sebuah singkapan, sampel. Kita pecahkan pada bagian dalamnya sehingga kita bisa melihat warna segar. Kemudian di sini pengambilan data tekstur. Pengambilan data tekstur ini terjadi ukuran butir. Jadi untuk ukuran butir tadi yang sudah disebutkan melalui alat yang dinamakan komparator atau skala WNWAT. Kita bisa menentukan ukuran butir yang berada di data objek lapangan. Mulai dari lempung sampai dengan batu pasir sangat kasar. Kemudian ada derajat pemilahan atau sortasi. Derajat pemilahan atau sortasi ini merupakan keseragaman butir dari satu sampel yang kalian deskripsikan. Satu sampel itu kalian ambil segenggaman tangan, hand placement. Kemudian kalian lakukan penentuan sortasi. Apakah di situ terlihat butirannya seragam atau tidak seragam atau berbeda-beda. Sortasi ini bisa dilihat dari apanya? Ukuran butirnya. Kalau ukuran butirnya halus, halus semua. Kalau ukuran butirnya bercampur, ada yang halus, ada yang kasar. Atau nanti bisa dilihat dari derajat pembundarannya. Kalau misalnya derajat pembundarannya sama, berarti ukuran butirannya sama. Tetapi kalau derajat pembundarannya berbeda-beda, itu bisa diartikan ukuran butirnya bisa berbeda-beda. Kemudian derajat kebundaran. Derajat kebundaran itu adalah derajat yang menentukan apakah butiran yang menyusun sebuah batuan atau hand specimen itu mempunyai bentuk butir yang seragam atau tidak. Di sini mulai dari sangat membundar baik, kemudian menyudut tanggung, kemudian menyudut, dan sangat menyudut. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan loop. Seandainya bentuk butir itu tidak bisa kita amati secara makroskopis, tetapi kita bisa menggunakan batuan loop atau pembesar. Yang selanjutnya adalah kemas. Kemas di sini diartikan sebagai hubungan antar butir. Hubungan antar butir itu apakah terbuka ataukah tertutup. Kalau seandainya ukuran butir itu berbeda-beda, maka sudah bisa dipastikan kemasnya adalah terbuka. Terlebih bentuk butirnya bisa berbeda-beda, maka itu disebut sebagai kemas terbuka. Sebaliknya, kalau kita mengambil kemas tertutup, maka bisa dipastikan ukuran butir itu sama dan bentuk butirnya juga sama. Sehingga untuk menentukan kemas tertutup atau kemas terbuka, kita bisa melihat dari tekstur batuannya. Untuk ukuran butirnya dan bentuk butirnya. Selanjutnya, untuk data penting di sini adalah struktur sedimen. Jadi kalau untuk struktur sedimen, bisa kita tentukan dari jarak yang lebih jauh atau kita bisa langsung ke data singkapan. Untuk contoh yang kita hadapi sekarang ini, struktur sedimen yang tampak di sini adalah struktur sedimen yang cukup variatif. Dia ada struktur sedimen lapisan tipis atau laminated parallel atau yang disebut horizontal. Jadi lapisan tipis horizontal atau yang disebut parallel laminasi. Kemudian bisa kita juga, struktur sedimen itu merupakan kenampakan secara menyeluruh dari tubuh batuan tadi. Salah satu tadi, parallel laminasi ada juga kalau kita lihat seolah-olah bergelombang-bergelombang. Maka itu disebut sebagai struktur wifi atau struktur bergelombang. Seperti itu untuk struktur sedimen. Dengan begitu, kita bisa membantu menentukan dinamika sedimentasi dan lingkungan penandapan pada saat itu. Kemudian komposisi. Komposisi ini terdiri dari komposisi batuan klasik. Terdiri dari fragment, apa yang disebut dengan fragment. Biasanya fragment ini merupakan ukuran butir yang paling besar daripada ukuran-ukuran di sekelilingnya. Itu yang disebut sebagai fragment. Kemudian untuk metriknya, itu merupakan susunan butir yang memelangkut sebuah batuan yang ukurannya lebih kecil daripada fragment. Itu disebut sebagai metrik. Kemudian, semen disini biasanya bertindak sebagai penyatu antar butir masa dasar dan fragment tadi. Sehingga, semen disini ada tiga jenis. Yang salah satunya adalah semen yang bersifat karbonat atau yang bersifat CaCO3. Kemudian, ada juga semen yang bersifat silika, artinya yang non-karbonatan. Dan ada juga yang semen bersifat oksidasi besi. Ini yang bersifat semen. Atau yang disebut sebagai semen. Kemudian, yang nomor enam ini adalah kepenamaan batuan. Penamaan batuan bisa saja kita tentukan di lapangan, tetapi bisa juga kita tentukan di laboratorium. Untuk di laboratorium, kita bisa menggunakan penamaan batuan berdasarkan Petijon 1987. Untuk di lapangan, bisa kita tentukan nama berdasarkan data fisik atau data ciri fisik yang sudah kita kumpulkan. Cukup setelah itu, pengambilan data dari setiap lapisan ini dilakukan secara berulang-ulang. Mulai dari satu sampai dengan enam langkah yang sudah dijelaskan. Maka, pada bagian akhir, kita menentukan sebuah foto atau dokumentasi sebagai pendukung data deskriptif. Atau pendukung data kuantitatif. Sehingga untuk foto bisa dalam jarak jauh, juga bisa dipakai dengan jarak dekat atau WhatsApp. Demikian yang saya ingin saya sampaikan untuk teknik pengambilan data stratigrafi. Baik, segmentasi berikutnya kami akan jelaskan bagaimana cara mengambil data secara langsung. Pertama, kita perhatikan dulu secara umum bentuk geometri daripada lapisan. Yang paling mudah yang bisa kita ambil adalah ukuran butir. Kalau tidak ukuran butir, bisa kita lihat di sini ada warna yang berbeda. Sehingga kita bisa mulai secara, ambil kita contoh satu, satu pengukuran. Di sini kita ambil pengukuran untuk lapisan yang pertama. Di sini kurang lebih antara 10 sampai dengan 11 cm. Kita deskripsikan sebagai batu lempung berwarna abu-abu kemerahan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, di sini ada warna segar. Warna segar ini adalah warna abu-abu kemerahan. Untuk warna lapuknya berwarna coklat seperti ini ya, coklat besi atau coklat logam atau coklat karat. Kemudian ukuran butir. Ukuran butir bisa kita ambil di sini adalah ukuran butirnya lempung. Karena memang ukuran butirnya bisa kita pastikan ini adalah lempung. Kemudian untuk derajat pembundaran, untuk derajat pembundaran untuk batuan butir lempung ini adalah sangat membundar atau well-rounded. Setelah itu, derajat pemilahan atau sortasi untuk batuan berukur lempung atau butiran berukur lempung ini bisa kita ambil derajat pemilahan yang sangat baik. Sangat baik. Sangat baik sampai dengan baik. Bisa kita ambil sangat baik atau sampai dengan baik untuk derajat pemilahan atau sortasi. Setelah sortasi, di sini ada kemas. Untuk kemas sendiri, untuk ukuran batu lempung, bisa kita ambil sebuah sampel batuan. Di sini kita ambil. Di sini terlihat kemasnya adalah kemas tertutup. Bagaimana ini bisa menjadi kemas tertutup? Saya ingatkan kembali bahwa ukuran butirnya disusun, batuan disusun oleh ukuran butir yang relatif sama. Sehingga kemasnya menjadi kemas tertutup. Untuk struktur sedimen, bisa kita lihat secara umum di sini adalah struktur laminasi sejajar. Kita lihat struktur laminasi sejajar. Kemudian untuk fragment, untuk fragmentnya sendiri di sini tidak ada fragment ya. Terlihat tidak ada fragment. Kenapa tidak ada fragment? Karena di sini tidak ada material yang ukurannya lebih besar daripada metrik. Sehingga lempung di sini disebut sebagai metrik. Kemudian semennya apa? Semennya bisa kita lakukan dengan menggunakan HCL. Kita menggunakan HCL. Kita ambil sedikit pada bagian sampel. Kemudian kita tuangkan. Maka kita lihat bersama-sama HCL ini tidak bereaksi dengan komposisi batuan. Sehingga komposisi batuan ini bersifat silika atau non-karbonatan. Sehingga untuk satu data kita bisa namakan batu lempung. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengukuran yang kedua. Di sini kita lihat ada warna yang berbeda pada lapisan yang di bawahnya. Di sini kita lihat ada ukuran yang berwarna coklat. Coklat, coklat-coklat karat. Maka kita bisa ambil salah satu pengukuran kembali. Kita letakkan penggaris. Sehingga untuk lapisan yang nomor dua ini ada kurang lebih 17 cm. 17 cm. Baik. Setelah 17 cm kita letakkan datanya di tabulasi data. Maka selanjutnya langkah yang berikutnya adalah sama dengan yang langkah yang pertama. Yaitu kita menganalisis atau mendeskripsi setiap letak daripada batuan. Kita ambil di sini ada batuan yang bersifat pasir. Warna lapuk di sini adalah warna coklat. Coklat tanah. Coklat besi, coklat karat. Untuk warna aslinya apa? Warna aslinya di sini berwarna abu-abu. Aslinya ini berwarna abu-abu. Tetapi dia bersifat kepasiran. Tetapi dia bersifat kepasiran. Sehingga bisa kita simpulkan di sini adalah untuk ukuran butirnya adalah pasir sangat halus sampai dengan halus. Pasir halus sampai dengan halus. Tetapi ingat. Ternyata pada lapisan tipis setiap batu pasir. Ini di sini ada batu lempungnya juga. Ada batu lempungnya juga. Jadi bisa mungkin bisa kita kenali sebagai lapisan yang berselang-selingan dengan batu lempung. Jadi batu pasir ini merupakan berselang-selingan dari batu lempung. Karena dia satunya pasir, terus kemudian dibawahnya lempung lagi, pasir lagi, lempung lagi, pasir lagi, lempung lagi. Jadi satu paket sedimen ini, 17 cm ini merupakan lapisan yang bersifat lempung berselang-seling dengan pasir. Untuk kemas, untuk derajat soltasi, dan sebagainya bagaimana? Sama. Jadi kita deskripsikan satu-satu. Pasirnya untuk derajatnya bagaimana? Pemilahannya bagaimana? Kebundarannya bagaimana? Komposisinya bagaimana? Fragmennya bagaimana? Metriknya bagaimana? Dan semennya bagaimana? Sehingga nanti setelah kita deskripsi masing-masing, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu lapisan ini adalah satu lapisan perselingan batu lempung dengan perselingan batu pasir. Kemudian menuju langkah berikutnya, yang nomor tiga. Ini kita ambil kurang lebih 5 cm. 5 cm ini, 12 cm ini bisa kita kenali sebagai batu lempung. Bisa kita kenali sebagai batu lempung. Cara pendeskripsinya bagaimana? Sama dengan langkah yang di awal tadi. Mulai dari warna, warna lapuk, warna segar, tekstur, struktur sedimen, komposisi, dan penamaan batuan. Satu hal yang terpenting dalam pengukuran data stratigrafi, di sini ada yang disebut sebagai kontak lapisan batuan. Di sini kita lihat kontak setiap lapisan ini bisa berbeda-beda. Dapat berbeda-beda tergantung pada saat mekanisme pengendapan. Kita ambil salah satu contoh di sini adalah satu batu lempung ini. Satu batu lempung ini. Ini mempunyai struktur sedimen yang sama dengan kontak stratigrafi yang kontinu. Sehingga ini kita bisa pastikan bahwa paket sedimentasi ini dalam kondisi yang sama. Kemudian kita bisa melihat dari posisi stratigrafi di atasnya. Kalau kita melihat dari posisi stratigrafi di atasnya, ini tersusun atas perselang-selingan batu lempung dengan batu pasir. Batu lempung sangat, batu pasir sangat halus dengan batu lempung. Yang keras-keras ini, ini batu pasir ini, tersusun dari batu-batu pasir. Yang tidak tererosi ini adalah batu pasir, yang tererosi batu lempungnya. Ini menandakan resistensi batuan sekaligus juga menandakan adanya sebuah paket sedimentasi yang berbeda-beda dari setiap siklusnya. Tetapi ini tidak membuktikan waktu yang lama. Ini pengendapan waktunya relatif singkat karena ketebalannya mencirikan ketebalan yang relatif tipis. Artinya tidak ada jeda yang cukup signifikan antara batu lempung dengan batu pasirnya. Namun demikian, bahwa sistem pengendapan ini atau mekanisme pengendapan ini bisa mencirikan atau membuktikan bahwa proses pengendapan ini bisa kita katakan kondisinya berubah-berubah. Tetapi tidak sangat signifikan. Masih dalam satu kelompok mekanisme yang sama, tetapi bisa dibedakan atas lapisan tipis batu pasir dengan batu lempungnya. Ini untuk menjelaskan mekanisme pengendapannya. Untuk kontaknya, untuk kontak, kontak stratigrafi ini bisa kita ambil salah satu contoh disini adalah kontak tegas. Ini termasuknya dalam kontak tegas. Kontak tegas itu artinya ada sebuah perubahan ukuran butir yang tidak nyata disitu. Sebagai contoh disini adalah batu lempung, kemudian berubah menjadi lempung selang-seling batu pasir sangat halus. Dari sisi ukuran putir, perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Sehingga disebut sebagai kontak tidak tegas atau kontak bergradasi. Bisa saja disebut sebagai kontak gradasional. Tetapi ini saya kira bukan contoh yang baik untuk kontak gradasional, tetapi kontak yang sifatnya kontinus ini lebih tepat. Tetapi nanti jika ada contoh lain-lain akan kita jelaskan bagaimana kontak gradasional itu. Yang jelas, yang pasti, data kontak itu harus diambil. Setiap lapisan dari atas dengan bawah, kontak stratigrafi harus diambil atau di-record datanya. Sebagai tambahan data penting untuk penyajian data selanjutnya. Baik, pada sesi berikutnya kita tampak ada sebuah singkapan. Singkapan ini tidak jauh daripada singkapan yang pertama. Di sini kita masih melihat ada sebuah singkapan berada di tepi di dalam raya bono. Baik, seperti yang kita lihat di depan. Ini ada sebuah singkapan yang memperlihatkan paket sedimen, paket stratigrafi yang cukup teratur, cukup sistematis, kemudian cukup baik, cukup ideal, supaya kita tahan pembelajaran. Seperti dengan step-step yang pertama, capet pembelajaran matang kuliah BGTB di stasiun ini masih sama. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menemukan data objek di lapangan. Ya, mahasiswa mampu menentukan atau menemukan data objek di lapangan. Seperti kita lihat, data objek di lapangan kita berada di tepi bagian, di bagian tepi jalan raya bono ya. Tersingkat pada bagian tebing gitu, ya. Kemudian mahasiswa mampu menulis data di lapangan. Itu adalah CPL kedua, ya. Mahasiswa mampu menulis atau merikut data objek di lapangan. Untuk menulis dan merikut data objek di lapangan, seperti yang sudah saya jelaskan pada step-step satu bahwa data objek di lapangan ini bisa kita tulis. Bisa kita tulis, bisa kita rekod, ya. Kita akan cekan, kemudian kita bisa kelompokkan. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang step-step pertama. Kita akan melakukan data-data pengukuran dan juga kita akan melakukan pendataan yang bersifat distributif atau yang sebuah-sebutnya yang kualitatif. Jadi, ada juga data kuantitatif, ada juga data kualitatif. Untuk data kuantitatif, bisa kita perhatikan arah ke ajimut daripada singkapan, ya. Bisa kita menggunakan sebuah kompas, ya. Kita langsung meletakkan, menunjukkan, apa, kompas, pisir kompas menuju singkapan. Kemudian, data kedudukan lapisan. Nah, seperti kita lihat, kedudukan lapisan sama halnya dengan yang top-step satu. Kita menggunakan apa yang disebut sebagai metode tangan kiri, ya. Kita letakkan tangan kiri kita seperti ini, ya. Maka pada lapisan yang sejajar dengan arah pelunjuk itu disebut sebagai jurus perlapisan. Maka untuk yang sebelah ini disebut sebagai kemiringan sebuah lapisan. Kalau kita lihat dari jarak jauh, kemiringan lapisan ini tidak terlalu miring. nantinya cukup horizontal atau paling tidak hanya mempunyai kemiringan tol sampai dengan tempatnya. Setelah itu, kita bisa juga melihat adanya sebuah perlapisan, ya. Sebuah perlapisan dari bawah ke atas, ya. Itu ada yang berbeda. Nah, pada bagian bawah terlihat adanya struktur sedimen yang disebut sebagai struktur sedimen kontrolut. Nah, ini salah satu objek data yang penting, ya. Yang penting untuk kita pelajari, kita temukan, kita rekod, dan kita saksikan sebagai data lapangan. Kemudian pada bagian atas, ya. Pada bagian atas terlihat struktur sedimen sama dengan lapisan yang struktur sedimen di stop set satu. Pada umumnya, lapisan ini mempunyai struktur sedimen lapisan sejajar. Perbedaannya, apakah tebal, apakah tipis, itu bisa kita ukur nanti di data singgapan. Ya, secara langsung. Kemudian, yang tidak kalah penting dari data objek yang sudah ada di depan kita, ini merupakan fenomena yang cukup membuktikan kepada kita bahwa dinamika sedimen tapi itu dapat saja berbeda-beda tergantung pada kondisi pada waktu pengendapan terlangsung. Struktur sedimen kontrolut ini merupakan struktur sedimen yang sangat menentukan yang sangat membantu kita dalam menentukan rejim yang seperti apa pada saat itu pengendapan berlangsung. Ini ada kontrolut. Penjelasannya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk kepada kontak lapisan di atasnya ternyata ada sebuah struktur sedimen yang berbeda dari yang di bawahnya tadi. Apa yang terjadi? Artinya ada sebuah mekanisme atau perubahan dari sisi mekanisme maupun kondisi yang mempengaruhinya. Untuk ukuran butirnya bisa kita samakan. ini rata-rata semuanya sama fraksi-fraksinya halus bersifat lempungan sampai kepada butir sangat halus atau batu-patir sangat halus tetapi demikian lapisan ini dibedakan atas mekanisme yang berbeda sehingga menunjukkan setelah sedimen yang berbeda. Ini kenapa setelah sedimen ini menjadi data internal dari sebuah data yang kita perlukan untuk menentukan pengedapan. Berbeda dengan data ukuran butir atau data litologi. Data litologi merupakan data yang tidak termasuk dalam data eksternal. Kenapa disebut sebagai data eksternal? Karena litologi ini merupakan hasil transportasi dari lokasi yang berbeda. Sehingga litologi tidak mencerminkan secara signifikan kondisi lingkuan pendapat pada saat itu. Untuk yang paling menentukan kondisi mekanisme rejim dan sebagainya itu kita bisa tentukan berdasarkan struktur sedimen. Jadi struktur sedimen ini adalah termasuk struktur yang merupakan data eksternal. Data yang tidak bisa yang fosil kondisinya berada di lingkuan pengendapan pada saat itu. Berbeda dengan data fosil. Katakan saja begitu. Data fosil bisa saja berada di lingkuan pengendapan bisa saja berasal dari luar pengendapan. Artinya sama dengan mitologi fosil ini tidak berbeda sebagai data internal tetapi lebih kepada data eksternal. Untuk warna litologi pada dasarnya atau pada umumnya warna litologi lebih ditentukan oleh kondisi lingkungan pada saat pengendapan. Tetapi yang kita mungkin bisa sedikit khawatirkan tetap ini adalah pengotor dari luar yang mempengaruhi warna daripada litologi. Tetapi itu bisa kita manajemen bisa kita manage bahwa komposisi kemudian struktur sedimen itu bisa menjadi dasar penting untuk menentukan lingkuan pengendapan sekaligus regime yang dinamikas hidupasinya pada saat pengendapan telah seperti itu. Baik kita mungkin bisa lebih dekat menuju tinggapan untuk memperlihatkan jenis struktur sedimen konvolute bisa kita lihat struktur sedimen konvolute ini mempunyai struktur sedimen yang cukup unik bisa kita akan cukup unik ini seperti yang saya peragakan menggunakan penggaris dia bentuknya tidak sejajar tetapi dia mempunyai struktur sedimen yang cukup unik struktur konvolute laminasi termasuk struktur sedimen yang cukup tidak di setiap tempat ada tetapi termasuk dalam struktur yang umum di Indonesia kemudian untuk struktur konvolute laminasi ini terjadi akibat adanya arus di bagian bawah dasar pengendapan yang secara tiba-tiba muncul jika kita perhatikan untuk struktur sedimen konvolute laminasi bisa kita ilustrasikan atau bisa kita analogikan sebagai datangnya sebuah puting beliung yang secara tiba-tiba terjadi pada saat tertentu sehingga untuk sedimen konvolute laminasi ini khusus di Indonesia seringkali ditemukan tetapi secara kuantiti tidak di setiap tempat selalu ditemukan struktur konvolute laminasi berbeda dengan halnya struktur sedimen yang berupa struktur paralel laminasi atau struktur lainnya kondisi struktur konvolute ini bisa terjadi akibat juga dipengaruhi oleh akibat antarbutir belum mengalami kompaksi atau konsolidasi secara sempurna sehingga adanya gerakan dari arus di bawah bagian bawah dasar itu menyebabkan antarbutiran membentuk sebuah struktur yang hampir mendekati seperti perlipatan secara geometri membentuk sebuah lipatan tetapi demikian struktur lipatan tidak diartikan sebagai pengaruh gaya endogen atau gaya di luar di luar pengendapan namun justru struktur konvolute laminasi merupakan struktur yang dipengaruhi oleh kondisi dalam atau internal setelah itu kita bisa lihat secara lebih jauh dari perbedaan struktur sedimen konvolute kita lihat ada sebuah perubahan litologi jadi yang konvolute ini batuannya apa kita lihat disini adalah batu pasir sangat halus jadi khusus pada batu sedimen konvolute ini terjadi atau terbentuk dari susunan butir-butir pasir yang sangat halus bentuknya seperti ini kemudian pada bagian atas ini diganti oleh batuan yang bersifat lempung ini bersifat lempungan kemudian ada batu pasir kembali disini ada batu pasir kemudian lempung kemudian pasir kembali lempung lagi pasir kembali dan seterusnya jika kita perhatikan ini ada sebuah profil profil stratigrafi yang menunjukkan perbedaan resistensi batuan tetapi secara umum resistensi batuan ini bisa dikatakan sama masih dikatakan sama sehingga untuk derajat erosionalnya ini cukup merata di setiap lapisan yang berbeda-beda tetapi demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa mekanisme daripada pengendapan singkapan ini ini cukup unik cukup berpariatif dan cukup bisa kita katakan sebagai sebuah pembelajaran yang sangat baik untuk mempelajari sedimentasi atau proses sedimentasi oke kita kesini agak bergeser ke arah kanan kita melihat adanya struktur konvolut kembali yang lebih signifikan seperti ini ini cukup signifikan ini ketebalan dari sedimen konvolut ini kurang lebih setengah meter atau 50 cm kita bisa ukur terdiri dari batu pasir sangat halus terdiri dari batu pasir sangat halus teknik pengambilan datanya bagaimana teknik pengambilan data sama dengan yang sudah saya jelaskan di stop satu kalian bisa melakukan mulai dari pengukuran ketebalan dari masing-masing setiap lapisan kemudian kalian tentukan deskripsinya atau litologinya mulai dari step satu sampai dengan step enam demikian untuk kegiatan observasi lapangan untuk mata kuliah pemetanggilogi pendaluhan mixed mata kuliah sedimentologi dan prinsip stratigraphy disini kami mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan disana sini termasuk dalam evaluasi dari pembelajaran sistem daring sehingga kami berharap kepada peserta pemeta pembelajaran untuk tetap membaca referensi atau literasi yang ada di disediakan oleh kampus maupun melalui website yang yang relevan sehingga pembelajaran via daring atau sistem jarak jauh ini tetap mengacu kepada kualitas dan pemahaman sesuai dengan CPL yang diharapkan terima kasih terima kasih terima kasih